Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, baik selalu Video ini akan bahas tentang blender Agar lebih awet Terutama blender dengan tabung kaca Kelebihan tabung kaca ini Kalau menurut aku ya dibanding bahan lainnya Itu adalah tidak mudah bau Dan gampang dalam pembersihannya Karena aku sudah beberapa kali Ganti blender, jadi aku akan bagikan Secara gratis tips seputar blender Yang wajib kalian tahu Kalau mau awet Di sekitarku, orang beranggapan Blender Philips ini yang terbaik Dari merek lain, kenapa ya? Sebagai pertimbangan, aku kasih sebuah kasus Yang baru terjadi Philips ini tidak Memang sih bagus ya, memang bagus ya Aku yakin Philips itu memang Salah satu produk yang bagus Tapi aku punya teman Dia itu punya blender Philips Cuma karena pemakaiannya itu Yang sembrono Bukan dia yang pakai sih Karena kan dia punya usaha Jadi dipakai sama karyawannya Karyawannya itu Makenya itu mungkin asal-asalan ya Kata dia itu asal-asalan Tidak hati-hati dalam penggunaannya Jadi blendernya itu rusak Padahal merek Philips Dan itu dia baru beli Baru beberapa kali pakai Jadi ini sebenarnya Blender itu mau murah atau mahal Kalau ditarik kesimpulannya itu Tergantung pemakaiannya Jadi kalau pakai itu Ya perlakukan barang itu dengan hati-hati Baik-baik jangan kasar Tahu kapasitasnya misalnya Dia itu mampunya untuk beberapa jam Yang dipakai yang berjam-jam Atau misalnya dia itu kapasitasnya Cuma 1 liter Jangan dipaksa jadi Kayak 1 liter lebih Kalau aku biasanya lihat di warung-warung Atau misalnya di Jual-Jual S Blendernya itu yang Philips Mungkin karena Philips itu kan Kalau kita pakai yang murah Untuk jualan Itu kan rentan Rusak ya Karena kan akan dipakai terus Terus panas Akan mudah hangus Gitu kan Jadi mungkin kebanyakan orang Memiliki Philips Sebagai Blender Di usahanya Terutama yang jualan minuman Jadi Kalau dikepoin sama mereka Philips itu Tidak cepat rusak Kalau dipakai berulang kali Misal ada yang order Atau buat usaha catering Yang memerlukan pemakaian Blender berulang kali Aku suka Philips Soalnya tombolnya itu banyak loh P P Pulse Kemudian Ini Speednya Kecepatannya itu ada 1 2 3 4 5 Rata-rata Blender Philips itu Seperti ini Tombolnya itu banyak Ini aku kasih sample Blender Philips Punya tetangga Nah ini yang kecilnya Ini yang untuk Kalau misalnya Blender Bumbu kering Atau misalnya Bumbunya sedikit Ini Kapasitasnya berapa ya Ini tidak ada Ini yang diperlambinnya ya Aku sudah kurang tahun Berapa dikit Seperti ini Terus Ini ada tulisan Philipsnya Kemudian Ini ada Garis maksimalnya Ini ada garis maksimalnya Ini Bumbunya tuh maksimal disini Tidak boleh lebih Karena kalau lebih Dia tuh kayak Susah untuk hancur Dan aku penang Lekapan hal itu Tidak Batas maksimal Jadi agak lebih Jadi itu kayak Tidak hancur Dan dia kayak Keluar-keluar gitu Sebaiknya Ikuti Aturannya Kalau maksimalnya Sini Ya segini Oh ini Tabung yang Besarnya Ini Ban kaca Ini tebal Banget Ini kapasitas Yang blender ini 1500 mili Mau ini sama ya Tempalnya tuh Sama Bisa blender Sama kerja Tempalnya juga tempat Nasional Ini Ini pilih Kemudian ini Untuk blender Besar Seperti ini Pisaunya Ini kayak Pisau ninja Baca Kemudian ini Untuk blender Yang kecilnya Dan ini Kepalanya Untuk Bagi Yang punya Itu blender Plastik warna putih Itu ya Kalau misalnya Abis Dipakai Sebaiknya Cepat dicuci Terutama Misalnya Blender Kunyit Atau misalnya Cabai merah Cabai yang merah Sebaiknya Cepat Dibersihkan Karena Kalau tidak Itu seperti ini Itu kayak Ada flag Ada noda Bekas Kunyit Hal lain Yang aku suka Dari blender Philips ini Adalah Di bawah Mesin blender Ada tempat Untuk melilitkan Kabelnya Seperti ini Melilitkannya Kemudian Ada gurita Agar blender Tidak mudah Bergerak Jangan lupa Jangan lupa Kasih semangat Ke aku Dengan cara Klik tombol Merah Subscribe Agar aku Semangat Menayangkan Video-video Bermanfaat Berfaedah Lainnya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Penting Jika blender Kena air Jangan langsung Dinyalakan Tapi Keringkan Dengan Ditepas Terus Diletakkan Di handuk Kering Atau Di Head Dryer Kenapa Karena Beresiko Korslet Dan Bisa Merusak Kinerja Blender Mulo Tips lain Untuk Tabung Blender Bahan Kaca Agar Lebih Awet Pertama Usahakan Habis Pakai Langsung Cuci Kalau Belum Cuci Jangan Kena Panas Terik Matahari Yang kedua Kalau Mencuci Piring Ada Tabung Blender Kaca Sebaiknya Dahulukan Tabung Blender Kaca Karena Aku Pernah Baru Beli Beberapa Bulan Pembantuku Tidak Mendahulukan Tabung Akhirnya Kesenggol Dan Pecah Dan Aku Pernah Melakukan Hal Itu Blender Kaca Yang Kecil Kalau Pembantuku Blender Besarnya Pecah Kemudian Walaupun Tahan Panas Misal Blender Yang Baru Mendidih Sebaiknya Hilangkan Uap Panas Dahulu Kemudian Lagi Misalnya Habis Blender Yang Panas Panas Jangan Langsung Blender Yang Suhu Dingin Kayak Es Karena Resiko Retak Menanti Selesai Inilah Tips Menghilangkan Noda Pada Tutup Plastik Blender Terutama Yang Warna Putih Caranya Siapkan Cuka Makan Dan Soda Kue Seperti Di Video Merek Terserah Poleskan Soda Kue Ketempat Bernoda Kemudian Siram Dengan Cuka Makan Kemudian Gosok Dengan Sikat Halus Atau Spons Jangan Langsung Sikat Besi Nanti Calar Lanjut Cuci Dengan Air Sabun Bilas Dan Keringkan Insya Insya Bersif Aku Sudah Membukulikannya Jadi Blender Itu Kalau Mau Yang Awet Yang Lebih Pada Pemakaian Terus Dilihat Kita Itu Statusnya Apa Kita Statusnya Cuma Sekali Pakai Atau Statusnya Misalnya Sering Pakai Kalau Sering Pakai Mending Beli Yang Agak Mahal Yang Agak Mahal Yang Berkualitas Seperti Misalnya Kalau Menurutku Menurut Aku Yang Sudah Berumah Tangga Dan Menggunakan Beberapa Produk Berupa Brand Menurutku Philips Ini Kalau Misalnya Kita Sering Pakai Yang Catering Atau Mungkin Usaha Itu Cukup Terjangkau Kan Ada Juga Kan Blender Yang Lebih Mahal Merek Nah Kalau Philips Itu Oke Oke Kalau Untuk Yang Sering Pakai Tapi Kalau Misalnya Yang Lagi Gak Ada Duit Atau Mungkin Dananya Minim Mungkin Punya Sebelumnya Yang Mahal Terus Mungkin Rusak Atau Pecah Mending Mending Beli Miyako Mayan Awet Inilah Tips Yang Bisa Aku Bagikan Berdasarkan Apa Yang Aku Dengar Serta Pengalaman Beberapa Ganti Dan Mencoba Beberapa Brand Blender Baik Itu Punya Sendiri Maupun Meminjam Silahkan Komen Tentang Pengalaman Menggunakan Blender Di Keseharian Terutama Bagaimana Perawatan Blender Agar Tetap Awet Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Kasih Like Dan Subscribe Agar Aku Terus Semangat Menayangkan Video-video Bermanfaat Berfaedah Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh